Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Ketemu lagi bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada Al-Quran Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Baqarah ayat 59 Sebelum mulai, silakan subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fabaddel الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا Alal الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Fabaddelallah Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan zal Karena apabila ada lam yang bertasjid diurai sebetulnya terdiri dari dua huruf lam Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat fathah Sehingga alif lam yang pertama tidak dibaca Namanya alif lam syamsiyah Fabaddelallahذين ظلموا Karena ada yak sukun, sebelumnya qasrah Cara bacanya huruf zal dipanjangkan dua harokat Fabaddelallahذين ظلموا Mu ada madtobi'i Karena ada waw sukun, sebelumnya dhommah Cara bacanya huruf mim dipanjangkan dua harokat Zolamu qaw Ada huruf lin Karena ada waw sukun, sebelumnya fathah Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan Qawlan Ada idhahar halki ya Karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf gain Cara bacanya tanwin fathah yang asalnya bunyi an Masih dibunyikan dengan bunyi yang sama Bunyi an Dan jangan ditahan Ada huruf lin Karena ada yak sukun Yang sebelumnya didahului huruf yang berbaris fathah Jadi cara bacanya dilunakan Ghoi ro Ro dibaca secara tafkhim Karena ro berbaris dan barisnya di atas Jadi bacanya tebal Tebal itu maksudnya pangkal lidah kita terangkat Ada alif lam Syamsiyah Karena ada alif lam Yang menghadapi huruf syamsiyah Yaitu lam Karena ada yak sukun Sebelumnya kasrah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Qiyeraladhi qiq Qiyi mahtabi'i Karena ada yak sukun Sebelumnya kasrah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat Qiyala lahum Hum Ada idhar syafawi Karena ada mim sukun Yang bertemu dengan huruf fa Cara bacanya mim sukun Yang asalnya bunyi am Masih sama bunyinya am Idhar jelas Tanpa ditahan Qiyala lahum fa Ada ikhfa awsat Karena ada nun sukun Yang bertemu dengan huruf zai Cara bacanya nun sukun disamarkan ke huruf zai Sambil berdengung Ada lam mutlak Karena ada lam sukun Yang menghadapi huruf yang bukan lam Bukan ro Dibaca lam sukunnya jelas Karena ada alif Sebelumnya fathah Sebelumnya fathah Cara bacanya huruf nun dipanjangkan dua harokat Fa'an zalna alal la Ada alif lam syamsiyah Karena ada alif lam Yang menghadapi huruf syamsiyah Yaitu lam Alal la Alall thi Zhi Matыми Karena ada yaksukun Sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan zalnya dua harokat Alall47 Aladhi Nadolamu Mu Matcribed Karena ada waw não Sebelumnya fathah Cara bacanya dipanjangkan dua harokat huruf mimnya ro dibaca secara terkik karena ro berbaris dan barisnya kasrah jadi bacanya tipis ada kol kolah sugro karena ada huruf kol kolah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dibacanya dipantulkan dan pantulannya kecil ada itu gombi gunah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf mim dibaca tanwin fathahnya masuk atau lebur ke huruf mim sambil dengung ada aliflam syamsiyah karena ada aliflam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin cara bacanya aliflam tidak dibaca atau diidogomkan oleh karena itu biasa juga disebut dengan idogom syamsiyah ada mad wajib muttasil karena ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata mad tobi'inya adalah alif sebelumnya fathah hamzahnya yang i dalam satu kata dibaca panjang bisa 4 bisa 5 harokat karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang dua harokat karena ada waw sukun sebelumnya dommah dibaca panjang dua harokat bimakanu yaf sukun kun mad arid li sukun karena ada mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan mad tobi'inya waw sukun sebelumnya dommah huruf yang disukunkannya nun dibaca panjang boleh 2, 4, atau 6 harokat bismillahirrahmanirrahim فبدel الذين ظلموا قولan غير الذي قيل لهم فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ Alhamdulillahirrahmanirrahim selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf karena pasti masih jauh dari sempurna oleh karena itu silahkan ditulis di kolom komentar video ini apabila ada koreksi wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh